Di luar kota di kanca peperangan, Nabi SAW punya bodyguard lain lagi. Artinya ada orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Itu adalah Zubair bin Awam. Pernah-pernah kita jelaskan fadilahnya. Waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar, kemudian di sana ternyata ada satu orang Yahudi keluar, tingginya mendekati pohon kurma. Sangat tinggi. Sampai Nabi SAW mengatakan, kira-kira menurut kalian berapa tingginya orang ini? Waktu itu dia berdiri dekat pohon kurma hampir sama tinggi. Maka ada yang mengatakan, kira-kira enam lutut ukurannya, enam kali setengah meter. Itu sudah luar biasa. Ini kurang lebih hampir tiga meter tingginya orang ini. Maka kata Nabi SAW, dia nantang duel orang itu. Siapa yang akan melawan orang ini? Maka Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Zubair pun keluar. Zubair itu berdiri dekatnya orang itu, itu hanya mendekati, mendekati perutnya, mendekati dadahnya. Sangking besarnya orang itu. Dua yang akhirnya, dan dengan luar biasa hikmah Allah, dengan keterampilan perang, Zubair berhasil mengalahkannya. Bahkan menebas leher Yahudi yang besar tadi. Begitu jatuh, akhirnya Yahudi ini jadi drop semuanya, karena ini orang terkuatnya di mereka. Maka kalah. Pada saat itu, dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya semua Nabi punya bodyguard, punya pengawal khusus, dan pengawal khususku di kancai peperangan, Zubair Benawang.